kanjeng nabi oreso ditukar bojo neko-neko hijau lagi oh manut stasi ilik ilo monat manut ini kita ambien pas gabi mbok nih ayelan kero bapak eh lo yang takkan ini jancah cili laku cah gede orang ajar tapi lama pendas kuih lu kak aneh, aneh, aneh ya, surah wapok, anaknya PRT tau sih? oh, putunya RT aku kira dia jadi lontes biasa ya dia jadi preman biasa dia jadi baru ini aku kebelas ini dia jadi nih yang putunya RT ini kuyar pengasihannya pengen kopi itu RT ini kan di RT ini oh alah, putunya sergap ngaji malah membahir atau ngaji mbahmu gak jira mbahmu gak jira orang eh, goreng nih ini lanang lanang alhamdulillah alaih rabbil alamin salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa asabil mujahidin wa ta'hirin amma ba'du alhamdulillah adhan daftar ta'irin wa alhamdulillah ha'adwar muhtaramin parah masaih wa alaih wa biasa wa'il khusus rahma'ayya biasa engkang estu kaulah ta'zimi ta'mir masjid bahmudin, bah kaum soho para pejabat engkang sambun kersorawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati panitia pengajian yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka memperingati mollid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang mapan wantan kampung apa kuih bulu rejo mugi-mugi sedaya yang kengrawuh dalam menikah pikantuk berkah sangking maulid amin Allahumma bapak ibu rahimahkumullah salah satu berita yang paling viral hari ini adalah tentang penghinaan presiden perancis terhadap islam yang menyebut islam itu adalah agama yang sedang krisis atau banyak masalah saya saya termasuk orang yang sangat vokal menentang dan mengecam pernyataan presiden perancis kenapa karena saya orang yang cinta dan dengan islam dan cinta dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kita kepada nabi bukan karena pandangan mata tetapi dari hati kusmiftah sering mengatakan cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati kalau tak takkan trisnone panjen dengan kali kanjen nabini ku mergo moton apa mergo hati apa mergo cangkem weng anggung masker wedi korona apa mergo merongos cinta kita berawal dari hati bukan dari mata kalau anda mengatakan cinta saya dengan nabi berangkat dari mata wallah anda ngapusi soalnya apa mata murah atau delok kanjen nabi tetapi cinta itu berawal dari hati kalau cinta berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati kenapa mergo seneng songkau hati tapi kalau cinta berangkat dari mata kulau mesti lorong hati kalau panitia tak delok duur mejoro ngono wedangi kan lor hati aku maka ibu bapak rahim akumullah akan kita lihat bagaimana kita mensikapi orang yang menghina nabi mumpung ini kita seangat kalau atur ini ini saya minta kepada presiden untuk mengecam presiden perancis tiga hari setelah saya posting di instagram akhirnya pak jokowi mengecam presiden perancis orang yang saya ngomong kok Gus Miptak emosional oh aku emosi kalau hari ini ada orang sok bijak mengatakan begini oh lah rasa emosi wong kanjen nabi pemaaf kok masa kita gak ikut-ikutan menjadi orang pemaaf kulau jawab aku duduk kanjen nabi bedanya apa Gus Miptak kalau kanjen nabi bedanya baiknya sama awas sumursat beda banget kalau kanjen nabi ini mesti benar kulau oke salah milau lah ada orang ngomong ngomongin kulau ratrimau ada kiai di fitnah kalau wong aku jadi kiai dimusui wong biasa lah wong nabi ya dimusui wong cengkemboso salahnya pundi kalau kanjen nabi ini dimusui sing musui mesti salah kanjen nabi mesti benar lanjen ngan kiai dimusui wong sing musui iso benar jen ngan jadi kiai iso salah jadi lah kanjen nabi ini di elek-elek uong kanjen nabi mesti benar sing elek-elek mesti salah laku lo di elek-elek uong sing elek-elek kulau iso benar kulau iso salah jadi kita itu kalau membuat perumpamaan itu terlalu duhur aku rapapa disengiti karo tanggaku wong kanjen nabi ya disengiti kok laku ini sobo kalau mau padak-padak kekaro kanjen nabi wongnya ya tekoi biasanya jilba peping wong gawe perumpamaan kok keduhuran aku sengiti wong oke hor rapapa wong kanjen nabi ya diseng disengiti ini ku pernyataan yang salah kenapa kemudian saya keras terhadap penghina nabi lamung wedangi telat aku rapapa aku bakal nesu biasa 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 telat wah yang jukuh gini yang ini muter gaya baru gaya baru kayak ini viral gelasnya cowilik emblem lakonku kono yang dike emblem biasanya medus harus dibelih biasa wah rosa 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 menimbiya ini tak umbil apa aku jukul gelangan ini rosa ini gaya ini perancis balik ini rosa 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 ya umbilan diw ya insyaallah kalau pengajian malang 25 ribu jamaah kalau kanjing nabi memang pemaaf manusia sempurna kenapa responsif soal maaf soal teori berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf tapi berbuat baik kepada orang yang menghina nabi itu tanda pengecut tidak berbuat hadro sesuai aku melibu surga yang awal berbuat hadro jadi sesuai aku yang surga kelon kalau bidadari awak mau hadro wantuk cacilik ngomong kelon tepuk tangan kata cacilik sadar jadi mergok kelon sadar ini moga-moga gede solehah orang yang orang yang kata hadro sehingga gisel gisel pemersatu bangsa covid-19 selamat nabi muhammad selamat saya masjid lebus surga yang mampir merokok berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf kita punya kebiasaan ada yang merasa menarik menarik idul fitri kita kita kirim parcel di 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 kita di 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 kita merasa menarik awak seperti awak tapi saja mengerti awak awak berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf tapi berbuat baik kepada orang yang menghina nabi pengecut kenapa alquran jelas mengatakan innaladzina yu'zun allahu rasulahu la'anahum allahu fid dunya wal akhirah wa'adalahum azabam muhina kata alquran orang yang menghina Allah menghina rasulullah apa kata Allah la'anahum allahu dia akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat berkata 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 ada orang yang menghina aku cagarda macam-macam berkata apa-apa tapi awak mengerti kanjing nabi dinyak menang bosok takkan dhani jadi kamu aku dinyak uang menang alah masalah orang masalah tapi kanjing nabi dinyak kita diam pengecut maka dari sekian kiyai nahdlatul ulama yang paling galak akhirnya kemudian nahdlatul ulama memberikan kejaman melalui sekjen PBNO Gusilmi Faisal presiden akhirnya mengecam sebelumnya menteri agama soalnya ini berkaitan dengan kebanggaan kita dengan simbol nabi sallallahu alaihi wasallah lanjut dengan ngerti ini kasusnya ngetan ini minimal tidak ketinggalan zaman minimal instagram rasa gak ya follower gak ya sepenang aku lanjutkan tak kandani selingan ini surga ini yang paling menyenangkan nama ini Darul Farah apa Darul Farah Darul Farah ini surga yang paling menyenangkan jadi ada pangguna yang surga yang paling menyenangkan nama ini Darul Farah ternyata syarat melebu Darul Farah itu yang paling menyenangkan bocah cilai menyenangkan bocah cilai jadi aku ada bocah ngaji dinia nyaman saya nengangkan ngaku NO nengangkan ngaku NO nengangkan acara ngaji mereka kagam bocah cilai tolong jangan dikasih nama TPA tapi supaya dikasih nama madrasah dinia soalnya apa madrasah dinia tinggal kaya jaman biar lanjutkan jangan menggunakan nama TPA tapi gunakan nama madrasah dinia TPA menggunakan Muhammadiyah yang menggunakan NO madrasah dinia lucu saat ini NO malah seneng menggunakan Muhammadiyah itu tidak 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 TPA minimal PSK PKS ini biasanya TPA lawai di NO menggunakan NO madrasah dinia jadi di surga itu bangunan darul farah sarat mung seji meneng bocah bocah cilik milan jengan kono bocah ngaji di dinia ikrok nopo turutan itu jajan niku wasilah dengan bakal melebut darul farah nyenang bocah cilik milan bocah cilik kudu disenang soalnya pas cilik cilik seneng gemes aku ini lucu ini ciraya kalau kopi dendasi ini lucu ini sineng muah ya jangan josh calon kiai amin calon copet eh orang ini sayang nih orang malah medani matamu malah medani selalu ala nabi Muhammad cerita di Prancis ini aku ngetan jadi ada majalah namanya Herbu Herbu apa Hebron apa Herbu ini aku nggawe gambar karikatur kanjeng nabi jadi nabi Muhammad aku digawai karikatur gambarnya nyewon sewa elek nganggu banget nampan jenikan terima padahal kanjeng nabi ini nyewon sewa wakana sallallahu alaihi wa sallam akmalan nasi khulkon wahulukon kanjeng nabi ini ku sempurna sempurna menungso baik penciptaan dan akhlaknya baik fisiknya jasadnya jasadnya dan akhlaknya orang-orang yang ngga laki kanjeng nabi kok digambar kalau majalah Herbu niku karikatur elek ngeyek kanjeng nabi napa jenikan terima aku ngga terima jangankan kok kanjeng nabi lawang umatnya kanjeng nabi yang gantengnya kok yang ini lho masuk kok padahal kok tajili hilang oh yang untuk pokarin dili calon cewek matri tarik sis loh tajili Allah mas kadung pokari takwenehkin duur panggung ronokipas angin nih durep ke pak kipasakan mungkipa jangkantok gitu wawak kudanan jadi wawak ini ku lucu jadi ini pengajian gue lah rahmatnya kustia Allah begitu pengajian kudanan kondelik salah orang udanku rahmatnya kusti Allah itu lanjutkan pengajian gue lah rahmat wawak ini udanku dunia orang kondelik ditadai cangkemin ah min rahmatnya melebu cangkem orang rahmat malah melayu kita itu komen jadi nyuan saya wawakana sallallahu alaihi wassalam akmalan nasi menungsoh sing paling sempurna sempurna-sempurna nih umatnya gusti Allah ciptaan gusti Allah niku nabi muhammad santriku lo tako nyetan bah menawi kancing nabi muhammad kalau nabi yusuf ini ku ganteng pun kenapa yang di kalau muhammad itu dikatakan sebagai akmalan nasi menungsoh sing paling sempurna tapi kok diceritakan nabi yang paling tampan itu nabi yusuf kenapa dikatakan nabi yang paling tampan itu nabi yusuf karena ketampanan nabi yusuf bisa digambarkan sementara ketampanan kancing nabi rahi so digambar ke nabi yusuf ini ku gantengnya namung seprapate kancing nabi orang apa-apa kali kancing nabi muhammad kenapa dia dikatakan nabi yang paling tampan mergosak ganteng-gantengnya nabi yusuf ini ku bisa digambar ke oh gantengnya kayak ganteng ini umpaman bisa digambar ke nabi muhammad tidak bisa digambarkan ketampanannya tidak bisa dilukiskan maka ketika ada orang membuat karikatur kancing nabi jelas itu penghinaan kenapa gak kita maafkan gusti soal memaafkan masalah keri tapi dia harus kita nista dia harus kita kecam kalau orang jaluk maaf kok dimaafkan kan presidennya orang jaluk maaf sehingga jenisnya maafkan ada yang jaluk ngapur ya tak maafkan tapi sampai hari ini belum ada permintaan maaf akhirnya nyiwan sewo bocah ini ditembak kali tentara Perancis kemudian muncullah pernyataan dari presiden Perancis yang namanya Emmanuel Macron eh Macron Macron apa Markon Macron Emmanuel Macron akhirnya dia mengeluarkan statement bahwa kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang dilakukan seorang muslim menunjukkan bahwa agama Islam sedang krisis ini kan buatan fair tidak fairnya dimana kudune pemenggalan kepala memang tidak boleh dilakukan tetapi yang dilakukan dengan menestakan kanjeng nabi bintu nyiwan sewo mi turut kulo hukumane luwe abad timbang pemenggalan kepala itu kudune lak ngoten soalnya apa apapun itu kanjeng nabi sayidil awalina wal akhirin imamul ambiya wal mursalin maka rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang seseorang tidak dikatakan beriman sehingga mencintai aku kata rasulullah melebih cintanya kepada dirinya cintanya kepada orang tuanya cintanya kepada anak-anaknya milah bojo kulo kulo takoni eh bojo kulo takon kali kulo abah lebih cinta kepada saya istrimu atau kepada nabimu kulo jawab nabi soalnya apa nabi mesti nyelamat ke bojo nyok nyok jengkel ke mungkin apa bantuan pak wang lanang ini kudu hati-hati karena wang wedok wang wedok nyokulah dilarani eratau lali tapi lah ngelarani mesti lali wang wedok perempuan itu kalau dilukai tidak pernah lupa tapi kalau melukai tidak pernah ingat wang wedok milah wang wedok itu ahli sejarah jadi jenengan duwe salah pisan karo bojomu pak sakmu dari kelingan mau medok dilawan bojomu kusing paling sabar hanya istri di sinetron indosiar kenapa istri di sinetron indosiar itu sabar karena dibayar milah bapak-bapak mulur juga pengen bojomu sabar gampang bayar itu karawakmu bojomu dibayar malah disusui malah kayak lontes sarkam kok disusui ke pihak lagi ya Allah woy rasang buka-buka sarung mana mau cili apa yang mandap mungkin mereka mandap ayo kipli kipli mudun kipli mudun pokoknya cili ini bebas indur panggung oleh pelayan ya oleh cili kan cili kan cili ini ngundi dosa mau mau orang mereka ngidoni kulau ya rapapa cili kok rapapa tapi lah singidoni takmir ya gebuk cangkab itu ini karena kalungan ya tanggokun dikirik ya kalungan ya orang beda ini sudah semoga-moga jadi kiai kabeh amin orang-orang orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin tidak tulis jalmatan kena giniru jalmatan kena giniru itu saking ayat kulillah umma malik al-mulki tuktil mulka mangtasa orang-orang yang ingin itu meresak buka-bucah ini orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin jadi apa itu mau potensi ini orang-orang yang ingin jadi santri santri apa freelance itu jadi apa santri ini gagah santri ini gagah santri jadi presiden gusdur santri jadi wakil presiden jalan apa santri jadi ketua umum santri jadi gubernur kofifah santri jadi menteri kata santri wakil gubernur gusy yasin santri jadi ketua umum PBNO Pak Said arpenjolok nopo santri jadi kiai viral betul betul santri jadi penabuh hadroh ini ada kofifah NO tak dengar kamu lebih surga kofifah aku ini sepakat NO yang kofifah rapopo NO yang baju rapopo NO yang kaos rapopo tapi kok aku membuatkan setuju tulisan NO dari kaya sarung aku tidak setuju jadi tulisan NO seperti blankon kalau aku ini ini adalah NO ini adalah NO ini adalah NO blankon aku ini aku kata tapi saya aku mencari trans tujuh acara isu khasanah ini kali ini ini setiap Jumat malam yang aku mencari NO supaya wangi mengerti aku cinta kalau NO dkk blankon apa-apa dkk masker tulisi NO apa-apa baju tulisi NO apa-apa kaos NO apa-apa topi NO apa-apa kopiah NO apa-apa tapi aku rasa setuju tulisan NO seperti ini sarung jadi memang bayang jadi aku mau yakin NO NO ini mau tulis sarung bahasa arab nah datul ulama gambarnya komplit ini sarung aku melebu ngising tulisan NO aku nonton aku ngising aku nguyuh nonton tiditmu nguyuh aku aku nonton NO nguyuh orang saya cewek aku berarti nyuan seorang menghargai NO itu pak ini dengan bojone sarung NO dibuka bojone kita gambar bumi jagad ya Allah jilbab kudong digambari NO tapi aku rasa setuju sarung digambari NO jadi sarung please jangan kamu nistakan NO dengan menulis tulisan dan gambar NO di sarung aku beberapa kali dimintain pendapat aku rasa setuju lebih dari NO kaos tulisan la ilaha ilallah muhammadur rasulullah konsekuensi ini apa dengan lebut toilet ini aku cepat nguyuh aku cepat ini rambutan kok gosmita jarang pakai kaos la ilah orang aku sentimen aku khawatir orang kesucian la ilaha il cinta itu tidak harus ditampak ditampakkan dari dalam hati biasa biasa jadi tidak undangan mantenan rosa tulis ayat sok soan tulisi jajal padahal fungsi undangan apa tanggal hari jam orang usah tulisi ayat orang undangan tulisannya ayat seperti islami orang ini orang dibuka acara rampung undangannya di gua berarti gua tidak mengundangan tapi termasuk ayat koran tulis tanggal jam hari tulis sore mohon 200.000 rampung mohon doa restu di wna restu orang nyumbang awak merenggut bener tolong hadirnya jangan lupa 200.000 rampung ini kelasnya orang bulurja orang orang nyumbang saya 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 marik tempat yang pekerjaan my kuto saya hasil saya saya perem saya wis nyumbang seketewun adalah keliwatan tadi terlihat lambengok seminggu ramingkem cangkeme wongi ya tekoi biasanya jilbapet ireng sejilbapet pingin Insyaallah eh luweh parah menyumbang seketewa balennya apa segal sebesa ayam separuh endok telu sayur krecek sayur tempe ditutup kerupuk telu orang ya orang mutu labu juga tak kandani lak tonggomu ewo kue diteri rasa mau Sumbang Hai tapi lak tonggomu ewo kue raditeri Sumbangin lakon ngotong bah kok beda roliyari beda lak tonggomu ewo kue kue raditeri Sumbangin berarti kere buktinya apa orang kuat atar-ater nah lak tonggomu ewo kue raditeri Sumbangin berarti kere buktinya apa orang kuat atar-ater Hai sangel-angel Hai anggil temen tuturanmu Hai kau awak menyumbang adalah sesu gantian ewo sing nyumbang radisumbang kira-kira kata Resulullah apa pembawatan Henggir Resulullah bawa tenang segali wetlawo tmp endasku momad endasku mpi yes enok gue mau gara-gara duit sekat tem melah bujoklah takkan Dhani budong gomu ewo kue raditeri Sumbang tonggomu ewo kue diteri rasa mau Sumbang Oh gagah wong bulur jorah iso tonggone selamatan radiundang halah wes sebulan neng-neng-an sangil woy ketemu di dalam setan demit gara-gara selamatan siji jadi setan jadi jadi demit kalau dicontoh abunawas ini tonggone selamatan radiundang abunawas lana suwa begitu tonggone selamatan membintung abunawas matung gua serban joget ngarepe omah yang selamatan akhirnya apa bleduk yang lebuh ngomah kabeh ngotori panganan tuan rumahnya nesu abunawas digulai hei abunawas bagi orang tua apa cacile lamitrut jenengan ya orang tua nopo jawabannya abunawas lawang tua ngopo ramah undang selamatan abunawas dilawan kaya Udan begitu Udan abunawas Melayu Udan rahmatnya Gusti Allah malah mau idak-idak abunawas jadi seorang melayu malah ngidak-ngidak rahmat jadi bapak ibu ngerti ini ceritanya di penggal kepalanya akhirnya mercon eh presiden makron itu menistahkan agama Islam orang-orang yang menistahkan agama ini kunyuan seumang delok uri pera bakal penak soalnya nopo laana humu laufi dunia wal akhirah akan dilaknat oleh Allah milo kulombian nyelor hati kulong ngajineng klub malam teng lokalisasi jarene kulom menistahkan agama Hai laksanikin jenengan pikir umpomo tenan kulom menistahkan agama gara-gara kulong ngajineng klub malam bisa menjadi wasilah hidayah untuk DJ internasional DJ Katy Butterfly akhirnya tiga minggu yang lalu saya bimbing masuk Islam Neku DJ paling seksi sandunya saking Thailand zaman bian jadi DJ ini kunyuan sewa kulong perkenal pertama kali Neku lak lagi tampil DJ Neku namun kau tangan kali sempakan Hai Gus minta kok ngerti soalnya aku yunti lo Hai milo nopo kulos anggon-ngon nganggu kocomoto ireng supaya nopo lak ngelirik meneraketok Hai lono baguslah pengajian kudung nganggu kocomoto haa sing tanggu kocomoto soalnya nopo lak kocom lemari ya bot hai 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 masa pengajian gokocomar ini matahnya yurah kuat kok kalau kemudian pengajian saya di klub malam dianggap menistahkan agama jajan dengan delok wasilah kulong ngaji tengklub malam banyak tokoh yang kemudian masuk Islam gara-gara kenal kali aku loh Hai DJ KT butterfly Neku kato seksi mongkotangan katok cekak tapi sabeng kondur kerja sabeng kondur nge DJ Neku krungwa dan subuh Neku ayem tanda-tanda Hidayah jadi saya itu kalau mendengarkan dan subuh ayem maka saat itu saya berdoa Ya Allah berikanlah kepada DJ KT Hidayah Hai mila kulah Neku bisa jajan-jajan mikir sing melebihi Islam pertama Neku kudungnya muntah Deddy Corbusier tapi DJ KT butterfly Neku karena yang tertarik dan mengatakan nyaman dengeradaan subuh Neku seorang DJ agamanya buddha wong sing seksi agamanya buddha krungwa dan subuh seneng lawak musim Islam dari kecil krungwa dan subuh mencek bajingan bajingan gila ya Hai kaya ini menjadi anjar Hai krungwa dan subuh susah lawakbar lawakbar adan meneh Hai sedotan nganti mencela mencela yang ini kebiasa itu ngelang-ngel rapopo sedotan itu menggambarkan punya takmirnya berarti sedotan ini melentak-melentak naik takmirnya melentak hai 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 lacaan kebosok toh monoke ngombyok kermai kurang ajar bucah Niki sabun krungwa dan iku seneng maka kemudian saya berdoa ya Allah berikan hidayah kepada dia kenapa inna kalangtah di manah babta walakin Allah Yahdi meyasa Muhammad kamu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai tetapi dia Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang digendaki melalui wartawan ngomong kula Gus minta hebat bisa mengislamkan DJ Kati Butterfly bisa mengislamkan Deddy Corbusier bisa mengislamkan satu keluarga di Jerman bisa mengislamkan satu keluarga di Belanda kurang iku Islam kewong Belanda sa keluarga Jerman sa keluarga orang masuk Islam melalui saya dari Australia Antonio Skadori ada dari Iran semacam-macam lah Gus minta hebat bisa mengislamkan mereka kamu salah yang mengislamkan mereka bukan saya itu hidayah dari Allah mong kebetulan bucah Neku seneng rungok ke ngaji kulo orang Australia datang ke pondok saya begitu datang saya tanya what do you want I will to be muslim utak murahnya anda ini kiranya anda utak murahnya anda Yes bahasa kersih gampang oleh sing artinya nyanyi singing nyanyi bernyanyi run kemudian lari running berlari song song kok nyanyi goblok lagu oh candi song song lagu songong berlagu Hai pintu bahasa Inggris eh door pintu Rano kunci nih gedor-gedor kuloniku salah satu kulon menyesal Pak sampai hari ini singkulau sesali siji ngopo bahasa Inggris kuloniku elek kuloniku angsal undangan pengajian dari negara bagian di Amerika ada empat negara bagian di Amerika ngundang kulon ngaji tapi komunitasnya mereka berbahasa Inggris wong Amerika sana Australia Belanda Islam negara-negara Islam di Eropa ngundang kulon ngaji yang saya sesali satu ngopo bahasa Inggris ku elek jadi kuloniku rung pede lah diundang pengajian tentang Belanda kurung pede bahkan kuloniku ajing diwene gelar dokter honoris kausa dari Jepang Hai kulau lu rapi dimana larai so bahasa Jepang lamudar akun Senajanto wongkini mbulur jokir rata-rata penghasilannya bukan rupiah tapi yen yen ono yomangan yom rongos lah ya ya pada pengajian ini kini pengajiannya awal diwene gelar dokter jauh amplopi yen yen panitiannya kelingan jodisangoni yenra kelingan jodilek jadi nyuan sewu ketika saya dianggap menistahkan mesti aku dilanat karo gusti Allah wongla ana humullahi dunia awal akhirah urep kuloneng dunia mesti orang kepenak neng akhirat mesti jadilah kepenak tapi nyatanya nyewon sewu wasilah pengajian di klub malam menjadikan hidayah bagi orang-orang besar Hai Nikita seenten satu tokoh lagi sangat besar 6b konsultasi kali kulo tentang Islam itu bagaimana Hai Nikila wong nikim lebih Islam luwe heboh tindibang ngomong Deddy Corbuser Hai dan saya tidak bangga Dati wasilah hidayah diisrah Deddy Corbuser bangga kulon apa enggak ada bangganya kulon ngomong karo Deddy ketika dia mau masuk Islam bro I will to be a muslim yuskonom lebu islamokono enggak kalau saya harus masuk Islam this is with you harus dengan anda kenapa karena yang mengenalkan Islam kepada saya adalah anda Deddy Corbuser bilang kurotolak kemarin DJ KT butterfly kenapa kamu cari saya ya sudah karena saya nyaman dengan Gus Miftah makanya sakniki dodolan agamoniku mensiarkan agama itu dengan cara yang menyenangkan mawon aja medan-medan Hai nyatanya wak mula ngerti tadi ben malam ahadpain pengajian yang pondok songko Kalimantan moroteng pondokkulo pak jaluk di Islam ke songko Surabaya moroteng pondokkulo jaluk di Islam ke dari Jerman seorang ateis tidak percaya dengan Tuhan dia mengatakan Allah itu tidak ada agama itu tidak ada yang benar datang dari kota Hamburg Jerman ke Jogja terbang dengan keluarganya jaluk kulo Islam ke namanya Mbak Vivi dari Jerman Hai tekan yang pondokkulo kan sampai teni fadil doangnya Wow Wow Hai kulomboten weh hanya nih latuwa kok Hai begitu saya tanya di DM kuliah Instagram Gus perkenankan saya datang ke Indonesia saya pengen kenal dengan anda saya tanya Anda lihat saya dari mana dia mengatakan saya I am watching you in YouTube Instagram medsos Facebook Etsy tadi dia bilang terus kenapa kamu pengen datang ke Jogja saya pengen anda membimbing saya untuk masuk Islam alasannya apa jawabannya sederhana li because your Islam is rilek enjoy and happy karena Islam anda itu menyenangkan agama Islam anda itu enjoy relax dia bilang Hai mulai laku laki-laki dinyak uang miftahkila ngaji mongkakean guyon kurang urusan nyatanya gara-gara kulo guyon kata wong seneng kali Islam Hai laku long ajin sarkam orang guyon dibalangi botol wak dibalangi botol mendinglah dibalangi kondom modar aku ayo Hai neng nyatanya bocah-bocah sarkam niku sokula bimbing sekian banyak kemudian orang non-Islam masuk Islam gara-gara pengajian yang menyenangkan Hai kuyon iku barang yang mistimewa awak merupakan guyon ngopo munggokul orang masalah sing penting orang maksiat Hai kalau kemudian ditanya kenapa Gus minta pengajiannya kudu menyenangkan pulau tak takon orang yang datang ke sarkam yang kedatang ke kafe tengok apa jenisnya kembian klub malam jenisnya kembian bahasanya klub malam selain kafe diskotik orang yang datang ke diskotik kafe klub malam ini kunjungan saya uang seneng ngopo wong susah Hai jawaban bocah-bocah gada bangsa pengalaman jawaban kesempatan neng diskotik wong susah wong susah golek seneng neng klub malam maka dikatakan dunia hiburan dugem dunia gemerlap go wong susah golek seneng neng diskotik wong susah golek seneng neng sarkam pertanyaan saya kenapa mereka susah mencari seneng di klub malam teng diskotik karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian milo pengajian kulo kulo gawe nyenengke supaya mereka mencari kesenangan di pengajian bukan di klub malam hai 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 laning pengajiannya seneng Pak orang mungkin dugem wongsi gawe ane mabuk bocah-bocah singkulah open ini ku rata-rata wong susah mergo susah golek seneng kanti mendem pada rampung mendem kembali susah Hai masanya gelo woi gue ngapa mendem ngomong bojoku bajingan kok ngunuh kuih Hai mentem begitu tangi pilih hohoh bar mentem bojoku tetap bajingan rap lalu rupa Hai kulunuk paling telaten ngurusi wong mendem kulau telaten ngurusi wong londek kulau telaten ngurusi preman kulau Hai kulunuk surabaya mantan-mantan germodolin iku langsung jemput kulau selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa uuuh Hai oneko Kulo ayo Gus ngajin ngkv oke akhirnya kalau ngkv melebu kalau bikin ngkv pengajian koneg bulu rejo jilbapan ternyata begitu kalau melebu kafe aku jedak jeduk 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 jam 12 siang jedak jeduk 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 udah ngekel botol nih begitu kulau tekor niku ya Allah selamat datang Gus Miftah di cafe kami mbak mbak niku kabeh ngerubung kulau jaluk selfie kulau nengok ngewo susu tangan susu ngarep susu iburi susu ya Allah Hai pengen apa mboten Gus ya pengen terus pripon ngempat hai 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 salu ala Nabi Muhammad ya salak salawatan salawatan gue megawir namenang wae ayo salawatan isomu lagu apa hai 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 Derek orang-orang judul lagu ini Derek lagu Anjar apa lagu lawas Anyar Durung Dadi Nurung Dadi Hai isomu boleh eh ditinggalkan Rabi ya ditinggalkan Rabi Isara tinggalkan Rabi Hai ya tapi kewis hai 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 kira sang buka HP HP Mucros yang gaya hai 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 apa ditinggalkan Rabi yaono selalu nabi Muhammad Allah hai 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 aku juga tiga Rabi ke cafe 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 Hai singkir-kir orang tahu dinyanyakan yang kini Hai misalnya Hai ya filmenrodok gaul didi lost all versi Gus Miftah Oh raso mudun mudun raso widar bukannya cekal bococok lemuhnya kayak gini gila ya Allah dasar lemuh jawaban ramasalah aku lemuh mergobongan sego daripada kuih kuru gawene makan konco dosor elek jawaban ramasalah aku elek ciptaan ibu setiallah daripada kita ayu ciptaan kamera 360 cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah tapi cantiknya akhlakmu akan akan menemanimu sampai janah sang el-heng ngoboh hai 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 dua untuk edya jatuh cinta lo sama aku orang jantuh cinta itu seperti hukuman mati kalau enggak ditembak ya digantung iya lakon gomba lono aku okeh ada ayo tabui Hai los jondang lanjut lehmu masih ya tabui lho aku bengok-bengok ini hadroh al-hadad Hai anak buah adat alwiok ratana anak apa diwale aku nyegar buka aku ngajin ini ayo ngajik nyantai banget ngajik nyantai ngajik nyantai maka ngajik ngajik nyantai yoi pokoknya seneng mawan orang ngurip rana sing melah matahari sesuai saya kalau tarik ses melu nyusul dalam seno lho gue hehehe orang-orang yang ngiru nyawa ngajik dalam seno ini setahun yang lalu kulak yang wayangan di pondok kulak telepon ngajik nyantai maseno gus ulang tahun pondok kosong pembawatan waduh kulak pun isi ya gus gimana ngajik nyantai lho kandani maseno bawa jenangan ini ngangguk istirahat rupanya jenangan layu nih lho maksudnya bengbengi kok melelekan malahan jawab kulak ngetan ya saya kesel ini kulak jenangan gus lho pripon kulak sewangi mengupisan jenangan sedihnya penglima lah ya beda aku penglima satu jam-sat jam aku sepeng ngutuh cedalangnya ampunan pagi kulaknya itu cedak kali dalangnya tapi kulak saat ini dari ngerti piye caranya ngempet nguyuh suweng utuh wala dalang ngeraisal apa manu idilakban aku yuradam nger 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 tapi dalangnya tapi kira pinter lah pripon luang sindyanya wayu wayu sindisawang goblok goblok kemungkinan ngakir sejodang lanjut lehmu masih at tutuk na seneng murah sah mikir akhirat nanging ngelingono yen Israel nakono kabarmu tandaning iku ora rindu nanging pingin banget jabut nyawamu Ya Robi soli ala ya Robi ya Robi soli alai wasalin ya Robi ya Robi soli ala Muhammad ya Robi ya Robi soli alaihi ya Robi soli alaihi wasalin salu ala Nabi Muhammad malah tabuan mungkoyol edek munyok sang el-angel milah bapak ibu kecintaan kita kepada kancing nabi ini harus melebihi apapun Ayo saya takon ibu-ibu ibu luwe seneng bojomun apa kancing nabimu sangen langen saya mau ngelanang saya mau ngelanang jawaban eh Pak jawaban luwe seneng bojomu apa kancing nabimu lanang kok nabi bojom kancing nabimu mesdi nyelamat ke bojorong mesdi nyelamat ke kancing nabi oreso ditukar bojo neko-neko hijau lagi Oh manut jika silik gelo mohonat manut ia itu kita embien pasng kaya mboknya ayel-ayelan keroba Pak e lo yang takkan ini jancah cili, lah gue cah gede, lah orang kajar lho mempertendahanku lho kak anggel, anggel ya, serap apa, anaknya PR-nya tau sih? oh, putunya RT aku kira dia jadi lontek biasa ya dia jadi preman biasa dia jadi cacilik baru itu aku wala, orang wadah lagi lana juga ngeyel kenapa? anak itu peniru terbaik maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu kulon itu kacilik ngomong kalau guru-guru kulo ngomong kali konca-konca kulon yang pondok ini ku basah soalnya apa? kacilik kulon delok, ibu kulo basah kali bapak kulo kalau kacilik kulon ya basah soalnya bapak ibu kulo ini ku ngendekan basah orang tahu ibu kulo ini ku ngomong jangkar oleh bapak kulo tapi Pak Madang orang tahu Pak, daharannya pun siap menggoda dahar kira-kira orang bulur juga ngomong ini ku ngomong buatan bujungmu belas nilai jadi ini yang putu nilai RT terus menikmati kira-kira orang lu kuyar pengasihan anak itu peniru terbaik, maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu seharian tidak terbaik, apapun kakak berbicara berkacelyek yang berbicara yang melihat bapak mereka berkacelyek, maka saya berbicara ini terbicara dan terbicara. apapun orang ini berbicara berbicara ketika ada yang berbicara, tidak melihk Bi Jawa, tidak melihat orang yang berbicara melebuh kamar dengan bengok rebu jenis Pak Untone pun siap Oke anggel karena tidak dibiasakan Hai milan johon sewu Kenapa kemudian kita mencontohkan jenis Nabi Hai Nabi Muhammad Niku etalase yang komplit kau wabah kahanan dunyoni kisah dicontoh hanya dari sosokkan jenis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud wakana Shallallahu Alaihi Wasallam akmalan nasdiku nyewon seumbo tenang jahsate tangan dan ini nopo kula musim koronan itu kok tambah sehat kulon iku awal korona mundak walung puluh telu kilo jadi lemuh menek nih saat derengi Kula ketemu Mas jadi Niku bobot kula 105 kilo pas ketemu Mas jadi korbuser Niko pitung puluh kilo wingi awal lockdown walung puluh telu kilo soalnya awal-awal lockdown ikul ngomong go fat go food go fat go food kabeh dipangan randu kegiatan yang ngomah lockdown otak ngelok pendapatan don wong bulurjo OTG orang tahu gajian tak mirip PDP pendapatan depending ngelakuin betul PSBB perasaan sing bian-bian Iya Hai yang ngel hai 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 akhirnya nopo kulonku mocosiroh nabawiah kisin ngelok visi ke kanjeng Nabi umur suidak telu tahun tapi kanjeng Nabi ku sehatera umum mbak Hai sudah itu kanjeng Nabi ku suidak telu tahun Loro mumpeng pindutok Hai Nikunawa namun puskesmas pusing keselio masuk angin Hai jadi orang noko kanjeng Nabi dua penyakit generatif penyakit generatif nopo jantung koroner gula diabet stroke ratau Hai panjurah lucu nabi kok stroke ya lucu kanjeng Nabi atau stroke jaringan tahu apa penyebab penyakit stroke penyebab penyakit stroke adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja Hai stroke hai 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 belanjakan penak kewetel untungmu luwe hai 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 tidak Rpn diatini Hai Oh Allah apu tunis sergap ngaji malah membahir atau ngaji Hai Mbahmu ngajirah Mbahmu ngajirah Mbahmu ngajirah hai 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 kelingan boton bian adegan dalangan terus dikulak main perang wayangnya Wow kitaνی geludnya kau sampai di Mist brwee weher że Hai gotta have malal Nyas Nik woman balasnya itu tidak hanya fisiknya fungsi otaknya kanjin nabi ngetikan habib lworthy dan di otaknya י Beng Sonik mulai dibagi Pak Entah otak kanan ada otak kiri ada otak depan ada otak belakang bahasa lainnya apa? ada otak besar ada otak kecil kanjeng nabi itu semua fungsi otaknya, otak kanan, otak kiri otak besar, otak kecil depan belakang, semuanya di atas sempurna lawa ide lah betul lah menungson itu ada yang dominan otak kanan tapi otak kiri ini kecil otak depannya bagus, belakangnya jelek lelah bocah ini beda kawab ya, orang-orang yang ngapik lelah, lelah lelah, lelah, lelah saya suka bocah ini ketiba ke panggung wikaromba, ini di sekalian orang sirai dengkul pilih dengkulmu rambap-papa, soalnya otaknya dengkul kanjeng nabi itu semuanya sempurna buktinya ada apa-apa pak? kanjeng nabi itu membuat mekanisme lempar jumroh 1.400 tahun yang lalu ini kulak haji tak sesepi daerah jahmarok itu tak sesepi paling orang haji namun orang 500 orang sewu jaman kanjeng nabi artinya apa? jaman kanjeng nabi ini kulempar jumroh cukup satu waktu orang bakal desak-desaan paling sing haji orang 100 orang atus tapi kanjeng nabi sejak saat itu membuat mekanisme lempar jumroh itu ada beberapa waktu soalnya apa? kanjeng nabi sudah memperkirakan sesu umatku yang bakal lempar jumroh itu oke banget jutaan orang kalau lempar jumroh hanya di satu waktu maka akan banyak memakan korban buktinya 3 tahun yang lalu 2017 pas kulah haji terakhir ini ku nyewon sewu idak-idak anti yang iran ini kau gara-gara pintu masuk dan pintu keluar jadi satu yang mati ribuan orang ini ku kali kanjeng nabi sudah dibuat mekanisme sakit cerdasih kanjeng nabi lempar jumroh waktunya banyak supaya orang milih tidak berdesak-desaan malih coba kita lihat bedoni idul fitri karo idul adha nopalak zakat fitrahniku nyewon sewu sewengi tokweholeh menjelang hari raya idul fitri saat durungi sholat zakat kuduwe serampung sementara idul adha meleh sapi hari idul adha plus 3 hari tasrik karena kanjeng nabi sudah mikir jauh hari lak beras kuih gampang bagini gampang nyimpeni tapi nopo motong korban sampai patang dino soale orang kabeh wong bulu rejo nduwe kulkas hari pertama mbulu rejo majid al ikhlas beleh hari kedua wong bulu rejo oleh songkok tonggok kampung bahkan gusmim tanuku lah membagi hewan korban nyewon sewu sampai lima ribu kantong wong grosso biasanya kebagian lawang bulu rejo raga bagian berarti rato melu ngaji di pondok gampang lah ya karena yang biasa ngaji di pondok ini yang gong-gong terpencil kalau absen, kalau domi daging kalau biasa membagi ini lima ribu sampai enam ribu kantong karena kalau biasa membagi daging ini enam sampai tujuh ton kalau bagi itu mekanisme yang dibuat oleh kanjeng nabi begitu luar biasa ayo kenapa kemudian ajaran islam luar biasa ketika dihina kan kita marah contoh soal poligami ngapa wong lanang oleh poligami wong wedok orang oleh poliandri wong lanang ngapa oleh bojo papat wong wedok orang kena bojo papat alasannya logis kalau kembatan pendukung poligami kalau orang bakal poligami karena saya terlalu cinta dengan istri saya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu? karena direkam kamera yang jelas di belakang lelaki sukses ada istri yang hebat betul? dan di belakang istri hebat ATM-nya empat kenapa islam membolehkan poligami? enggak membolehkan poliandri logika sederhana ini gampang ibu-ibu segera setujuh karu poligami jadi dengan salah kula paham poligami ini ku angsa tapi kula mboten purun di poligami lah itu bahasannya pas poligami enggak boleh berarti anda menentang Al-Quran ngapa wong lanang oleh papat wong wedok oleh siji tok ini ada gelas papat sendoknya siji sendoknya siji sendoknya siji sendoknya siji menyemplung meriki 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 tidak akan menimbulkan fitnah berarti ngudak apa ini? gelas ini ngudaknya ini angsal ngudaknya ini angsal ngudaknya ini angsal yang jadi masalah ini itu nyewa gelasnya siji sendoknya papat jadi lah wong wedoknya itu nyewa ibarat wong wedoknya itu gelas siji kok yang nyemplung sendok papat begitu ada apa-apa ada gelas ini pertanyaannya yang jadi apa-apa aku sendok yang endi paham lah ibu-ibu aku lomboknya dukung poligami loh tapi lah sendok siji gelasnya papat begitu nyemplung gelas ini kok ini diudak-udak tetap paham oh sendoknya ini mau ngudak siji tetap oh ini ngudak siji sampai papat tetap sendoknya oh ini miftah 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 papat yang jadi masalah niku si tini siji miftahnya papat lagi gelasnya mong siji lanangnya papat miftah takmir RT RW begitu gelasnya ini meteng pertanyaannya ini anaknya miftah anaknya RT anaknya RW apa anaknya takmir kalau itu terjadi balik jaman jahiliah jaman jahiliah ini aku langgul itu mantu omah yang ada anak gadis diwenye gentero umbul-umbul bocah yang naksir bocah ini antri ini bagaimana cara memilih menantunya nyewon sewu kalau melebu kamar icip-icip calon temanten putri si inteng dipilih jadi mantu ngeteni anak wedo begitu lahiran didelok mirip sopo kok lahir anaknya ompong wah butuhnya RT kok lahir anaknya gondrong wah bapaknya miftah ini jahiliah maka disitulah kemudian mekanisme islam berlangsung luar biasa akmalan nasi rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam milo daluh menikah kalau ngajak bapak ibu lanjut dengan tris notanan kalau kanjing nabi ayo titik-titik dicontoh akhlaki kanjing nabi orang usah yang ngelangel biasakan mulai dari sekarang layas roban nah dukum koh imah ya sekali-kali lak ngombe ya usah ngadek milo kulan kulan naik sepeda ini kulan ini jangan kemudian berdiri di atas sepeda ini aku akhlak singjilik oh kanjing nabi ini corone dahar idah akala hadukum falayam sahyadau hatayal ikoha awyul ikoha ketika salah satu diantara kalian makan jangan mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya ini itu sunah pak jadi lah jeningan dahar tangannya dimud utawakan ngemud kebojone ini itu hukumnya sunah jadi bapak-bapak makin jeningan kundur dahar rampung bojemu dicelok bu ini cangkemmu nyah ini itu sunah tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri tidak berlaku sesama anggota garda bangsa ngomolar kanjone mut-mutan nih kalau cangkemmu nyah jici ini loh kulah matur lanjen dengan seneng-tenan karo kanjing nabi ayo dan apa yang dibuat oleh kanjing nabi ini kurang ini kurang masih ngabat contoh masalah poso kulah ini tasik istiqomah posan dawud sampai hari ini kulah tasik dawud wau kulah poso sesuara sesuanya poso jadi sedina poso sedina orang termasuk bulan ramadhan kulah ngin dawud jadi poso jadi poso kanjing nabi tiga santai bu jadi umatnya kanjing nabi kaya wadiki yang dicontoh santai-santai mawan kanjing nabi niat poso itu lah bojone masak ayo mas muhammad dahar kanjing nabi saat itu langsung membatalkan poso demi menghormati istrinya ini itu dicontoh mawan yang mau itu gampang tapi satu hari kanjing nabi niat ora poso sunah loh ya karena di noniku mboten poso takon kalau bojone dek masak apa ngapun kanjing nabi kulah mboten gadah daharan kanjing nabi langsung niat poso lah orang lain kira-kira bisa nyontoh apa lah lah awakmu pas poso bojomu masak gak akan jadi masalah ayo pak aku masak oke sehingga jadi masalah niat ora poso kira-kira bojomu menengahkan apa mboten bu orang wedak jelas ini orang wedak ini aneh yang gawean ngapus ini orang lanang apa orang wedak lanang wedak lanang saya tak ngagum jawaban yang biasa ngapus orang lanang apa orang wedak lanang kakek naturan lanang roleh nongkrong lanang roleh kumpul karo kancane lanang roleh ngekel duit lanang ngongkong golek duit ya rasa rabih orang lanang rabih orang tuyul wajah kan dani saya ngapus itu yang wedak itu rambut sambungan hidup kerohan irung kita mancung yang merga suntian untuk merongos kawatan kita duur yang merga sandal jinjitan susu gede kanjelan ayo wajah ngapus ini bengak bengak orang lanang tukang ngapus yang ngapus itu raimu itu kandani anggel anggel bapak ibu pon mawon ayo di contoh di titik mawon kawan ini orang tau mbak talke posan dawud mbak talke pisan 3 minggu sebelum sekda DKI di fornis corona ketemu kali kula balik kota Jakarta kiai di Jakarta iya pak sekda saya mau shooting di trans 7 bisa enggak mampir balik kota saya pengen jumatan sama Gus Minta saya datang cepat ya kiai jumatan saya langsung berangkat akhirnya dugi balik kota kula pasposo rampung jumatan pak sekda ini saya makan kiai teman saya makan siang maaf pak saya puasa sekda ini saya puasa teman saya makan enggak usah puasa dulu siapa tahu ini makan kita terakhir tiga minggu sebelum beliau meninggal Gus Miftah posonya dibatalkan saja temani saya makan siapa tahu ini kita makan terakhir dan anda tahu akhirnya saya itu enggak pernah batalkan poso saya batalkan puasa akhirnya saya ikut makan Pak sekda tiga minggu kemudian saya dikabari sama Mas Anies Baswedan Gubernur DKI Gus Pak sekda sakit pada hari itu saya jadwal soté ngobrol bareng Gus Miftah dengan Anews TV Pak Anies Baswedan Pak sekda sakit doakan ya Gus dan ternyata benar makan siang saya di hari jumat itu adalah makan terakhir saya dengan Pak sekda dengan membatalkan puasa saya tapi atas nama itu membuat orang lain bahagia kan Nabi ngaturnya ngaturnya tapi posan Dawud jari ini batal mulai dari awal meneh mulai dari awal meneh dengan pikiran soal posan Dawud dua tujuan tertentu menyebabkan posan soal gara-gara posan digawe penak karo gusti Allah ini menyebabkan urusan saya menyebabkan tujuan tertentu saya menyebabkan jadi abot 6 butuh sholat hajat orang butuh orang sholat hajat laku lembut butuh rap butuh kalau tetap sholat orang kuduh sholat hajat soalnya apa saban sholat ini aku mesti ono hajat hati wang abot batal kipos soalnya apa duit tujuan tertentu aku laku men suge ngulata batal ke akuras ido suge laku lombot so yopo um mau kuduh batal yura popo teneh mong sunat awan wong sewa poso sunat laku laku poso wong bojok jelok kelon oke wong nyenang bojok pahala kok kenapa batat aku lo niat oleh pahala poso plus oleh pahala ngeloni bojok ulo sing masalah ini sing jelok kelon bojok ini tonggok ngur 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 sanggel ya saban malam jumat ahli kubur mulih nang ngomak kanggo jalod dong wajan quran najan sakal lima lamun norah dikirimi banjoro bali brebes mili bali nang kuburan mangkut tangan tetangisan soli wasalim tawa iman adabada soli wasalim iman alam adabada kami cinta tanah air Indonesia tulangi jamaah jawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sali sali wasalim da'i man alam adabada sali wasalim tada wal al-arli wal aslaha bi ban khutwa adab sambun jam setengah kali dungu bareng-bareng tolak corona bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum allah wabarakatuh wabarakatuh